Ajang Moto IP dan WSBK adalah ajang balap motor dunia terbesar yang diisi oleh pembalap-pembalap hebat. Ajang ini tentunya memiliki perbedaan. Moto IP mengguakkan mesin prototipe yang didesain khusus balap. Sedangkan pada ajang Superbike menggunakan motor produksi massal yang dimodifikasi spek tinggi untuk balap. Salah satu pabrikan yang mengikuti kedua ajang ini adalah Honda. Apa jadinya jika kedua tim Honda di ajang ini kita adukan? Tim Repsol Honda menggunakan motor RCV213V yang memiliki power lebih dari 250 daya kuda dan top speed mencapai lebih dari 350 km per jam. RCV213V membawa Mark Markway sebagai juara dunia. RCV adalah motor Honda yang tidak diproduksi massal. Versi straightnya yaitu RCV213S dijual seharga 5,8 miliar secara terbatas itu pun dengan power yang disunat hanya 150 daya kuda saja. Karena akan sangat berbahaya di jalanan. Bagaimana tidak? Motor dengan bobot 150 kg atau setara motor 150 hingga 250 cc. Tentu pebalap profesional yang dapat mengkontrol motor ini. Sedangkan pada ajang balap Superbike saat ini Honda memiliki tim HRC dengan motor CBR 1000 RR. CBR 1000 RR adalah motor yang Anda bisa dapatkan di jalanan dengan harga 1 miliar. Namun CBR pada Superbike dimodifikasi hingga power motor ini mencapai 227 daya kuda dari versi jalanan yang hanya 214 daya kuda. Dan tercatat dapat melaju hingga 329 km per jam dari versi jalanan yang dibatasi hanya 299 km per jam. Pada perbandingan lainnya Laptime di sirkuit Katalan Motoipi tercepat adalah 1,38 detik sedangkan Superbike 1,40 detik. Tentunya perbandingan ini hanya berdasarkan data saja. Masih ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti pembalap, ban, dan cuaca. Tapi kira-kira jika kedua tim dari ajang ini kita benar-benar adukan siapakah yang akan menang menurut Anda?